Maka ketahuilah ya ibadallah Di pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang 6 dari pembatal-pembatal puasa Yang mutafakun alih Dan ditambah dengan 2 perkara yang rojah Sehingga semuanya ada 8 pembatal puasa Maka dari ke 8 pembatal puasa ini Jika seseorang melaksanakan salah satu darinya Maka tidak bisa kita langsung menghukumi orang ini batal puasanya Maka masih non-aktif dan juga masih belum untuk dimasukkan kepada batal puasa Kecuali jika terpenuhi 3 perkara yang terkumpul pada orang tersebut Apa ketiga perkara tersebut? Yang pertama adalah al-ilm Bahwa orang ini an yakuna aliman bihukmi syari'i Di mana dia mengetahui perkara-perkara 8 adalah pembatal dari puasa Maka pertama harus dia mengetahui ilmunya Dan yang kedua al-zikr Maka yang kedua adalah mengingat Sehingga seseorang di saat melaksanakan pembatal puasa Dia dalam keadaan ingat Di saat makan dan minum dan yang lainnya Dan yang ketiga adalah Al-Qasid Dan makna Al-Qasid disini yang diinginkan adalah Niat dari dirinya Dimana yang diinginkan disini Orang ini melaksanakan Dari pembatal Pembatal namun dia Meniatkan dari dirinya Dan keluar dari perkara seperti ini adalah Al-Iqrah Maknanya dipaksa Maka inilah tiga syarat Jika seseorang melaksanakan Pembatal puasa Dari delapan pembatal puasa Maka Masih dinonaktifkan Dari kebatalan puasanya Kecuali jika telah terkumpul padanya Ilmu Dan ingat Dan tidak ada paksaan Dan ini Sesuai dengan Al-Qa'idah Al-Muhimah Di dalam syariat Islam ini Seperti Dinazamkan oleh As-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di Di dalam Mandumah Qa'idul Fikiyahnya Wal-Khata'u Wal-Iqrahu Wal-Nisyanu As-Khata'u Ma'buduna Ar-Rahmanu Bahwa Kesalahan Maknanya Tanpa ilmu Dan juga Paksaan Dan juga Kelupaan Maka ini Menjatuhkan Seseorang Dari Hukum Dalam Pembatal puasa Dan yang lainnya Ada pun pendalilan Dari Al-Quran Dan Sunnah Maka Banyak sekali Dari pendalilan Al-Quran Tentang Al-Khata'u Wal-Nisyan Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman Rabbana la tu'akhidna Inna sina Au akhto'na Wahai Allah Jangan Maka Tidak Membatalkan Puasanya Dan tidak Mengkodok Tetapi Falyutim Saumahu Agar menyempurnakan Puasanya Karena tidak termasuk kepada Pembatal puasa Kenapa Karena dia dalam Keadaan lupa Bahkan di hadis Disebutkan Karena Allah Menginginkan Untuk memberikan Makan dan minum Tanpa Harus dihukumi Batal puasa Dengan lupanya Maka Maka ini adalah Contoh Dari perkara Perkara yang kita sebutkan Dari Al-Quran dan Sunnah Pendalilannya Ada pun dari segi Al-Iqrah Ataupun Paksaan Maka telah datang Di dalam ayat Al-Quran Dan di dalam Hadith Ada pun di dalam Ayat Al-Quran Seperti Ucapan Allah Jalla Wa'ala Di dalam ayat ini Allah jelaskan Barang siapa yang telah Kufur Setelah dia beriman Maka Asalnya dihukumi Murtad Maka dihukumi Sebagai orang yang Murtad Dikecualikan Istisna disini Bagi mereka Orang-orang yang Dipaksa Untuk Kembali kepada Kekufuran Menyebutkan Ucapan-ucapan Yang syirik dan kufur Maka Dikecualikan Maka ayat ini Telah datang Beberapa Athar Yang menjelaskan Tentang Asbabun Nuzulnya Diturunkan kepada Ammar Ibn Yasir Seperti diriwayatkan Oleh Imam At-Tabari Dari Ucapan Qatadah Ibn Di'amah Seorang tabi'i Ahlu tafsir Yang buta Dimana dia Mengatakan Nazalat Fi Ammar Ibn Yasir Akhodahu Banul Mughirah Fagotuhu Fi Bi'ri Maimun Waqalu Ukfur Bi Muhammad Fataba'ahum Ala dalika Waqalbuhu Karihun Disebutkan oleh Qatadah Bahwa ayat ini Turun kepada Ammar Ibn Yasir Di saat Banu Al-Mughirah Mengambilnya dengan paksa Di saat dia masuk kepada Islam Dan Memasukkannya kepada Sumur Maimun Dan berkata Kufurlah kamu kepada Muhammad Maka Diikuti oleh Ammar Ibn Yasir Untuk mengucapkan Kekufuran Kepada Nabi Muhammad Maka Maka asar ini Asar yang Hasan Karena Sanatnya dari Bishr Haddathana Yazid Haddathana Sa'id Al-Qatadah Maka semua Rijalnya Sikot Karena Yazid Ibn Zurey Sikot Dan Sa'id Ibn Abi Arubah Dia adalah Asbatun Nas Dari Kutadah Paling kuat Ilmu Dan hafalannya Dari Gurunya Kutadah Dan Bishr Ibn Mu'ad Adalah Al-Akdi Maka Dia Saduk Hasanul Hadith Maka Sanatnya Hasan Dan Telah datang juga Dari jalan yang lain Dari ucapan Ammar Ibn Yasir Sendiri Dimana Di ucapan Allah Berkata Ammar Maka Orang-orang Musyrik mengambil Ammar Dan Mengadabnya Dengan Seperih-perihnya Adab Sampai Bahkan Mereka akan Membunuhnya Maka Ammar Mengucapkan Ucapan-ucapan Kesyirikan Dan dia bertemu Dengan Nabi Dan Nabi berkata Kayyufatajid Qalbak Maka Bagaimana Disaat kamu Mengucapkan Kesyirikan Hatimu itu Wahai Ammar Dikatakan Mutmainan Biliman Hatiku Penuh Dengan Keimanan Ya Rasulullah Maka Tidak Dikafirkan Dan Di Hukum Murtad Oleh Nabi Maka Asar ini pun Dikeluarkan oleh Abdul Razak Di dalam Tafsirnya Dan Imam At-Tobari Dari Ma'mar Dari Abdil Karim Ibni Malik Al-Jajri Dari Abi Ubaidah Ibni Muhammad Ibni Ammar Dari Ammar Ibni Yasir Maka Seluruh Rijalnya Sikot Dan Abu Ubaidah Telah Ditautik Oleh Yahya Ibnu Ma'in Meskipun Yang lainnya Memajulkan Ataupun Mendoifkan Seperti Abu Hatim Mengatakan Mungkarul Hadith Maka Paling sedikit Rawi ini adalah Suduk Hasanul Hadith Maka Dari dua jalan ini Bisa naik Ataupun Dari khobar ini Bisa Kita Fahami Bahwa Ayat Al-Quran Disini Disini Bisa Dijadikan Pendalilan Tentang Orang-orang Yang Dipaksa Untuk Kufur Dan Dia Dihukumi Dengan Muslim Tidak Kufur Maka Mana Wajah Pendalilan Wajah Pendalilannya Inkanah Hukmul Kufur Yurtafa Bil Ikroh Fima Dunahu Min Babil Aula Maknanya Jika Perkara Kekufuran Kemusrikan Ini Diabaikan Dikarenakan Dia Dipaksa Maka Lebih lagi Perkara Permasalahan Fikih Seseorang Berpuasa Kemudian Dipaksa Untuk makan Dan minum Seperti Di Cina Saudara-saudara Kita Dari kelompok Al-Aghur Mereka Dipaksa Untuk Makan Dan minum Maka Disini Mereka Dipaksa Dengan Senjata Dan Mereka Mungkin Akan Dibunuh Maka Mereka Disaat Berbuka Tidak Dihitung Oleh Allah Sebagai Pembatal Karena Terpaksa Ada pun Pendalilan Dari hadith Maka Telah Datang Hadith Dari Ibnu Abbas Yang Marhu Berkata Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Yang Maknanya Bahwa Allah Tidak Mencatat Dari Kesalahan Dan Keburukan Atas Umatku Kata Nabi Dikarenakan Al-Khato'a Wan-Nisyana Wama Ustukrihu Alaihi Dari Tiga Perkara Dari Kesalahan Tanpa Ilmu Dan Dari Kelupaan Dan Dari Pemaksaan Maka Hadith ini Barakal Hufikum Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dan Al-Uqayli Dan Yang Lainya Dari Jalan Al-Walid Ibn Muslim Haddathan Al-Auza'i An-Ato' An-Ibni Abbas Maka Sekilas Sanat ini Adalah Sanat yang Sahih Karena Semua Rijangnya Sikot Kecuali Al-Walid Ibn Muslim Dimana Dia itu Mudallis Dan Tadlisnya Tadlis Taswiyah Yang mana Mengharuskan Dia Mentahdif Dari Gurunya Dengan Suri Sampai Kepada Sahabah Dan Disini Dia hanya Menyebutkan Kepada Gurunya Al-Auza'i Dan Kepada Ato' Hanya Menyebutkan An-Ato' Dan Kepada Ibn Abbas Hanya Menyebutkan An-Ibni Abbas Maka Madhab Syih Kami Mukbil Lebih Keras Dari Madhab Syih Al-Albani Maka Mudallis Tadlis Taswiyah Harus Menyebutkan Tasrih Sampai Kepada Derajat As-Sahabah Sehingga Sanat ini Daif Dari Jalan Ini Namun Telah Datang Jalan Yang Lain Yang Direwetkan Abdur Razab Dan Imam Ibn Abish Dari Hisham Dari Al-Hasan Al-Basri Dan Said Ibn Mansur Dari Hushaym Dari Mansur Ibn Muhtamir Dan Auf Keduanya Meriwetkan Dari Al-Hasan Al-Basri Maka Telah Datang Jalan-Jalan Dari Al-Hasan Al-Basri Dengan Jalan Yang Sahih Namun Al-Hasan Al-Basri Berkata Kalan Nabi Maka Al-Hasan Al-Basri Tabi Tidak Mendengar Dari Nabi Sehingga Hadis Ini Hadis Yang Mursal Dan Hadis Mursal Hadis Yang Mungkote Terputus Maka Dari Dua Jalan Dari Ibn Abbas Dan Juga Dari Hadis Mursal Dari Al-Hasan Al-Basri Maka Bisa Terangkat Dari Dua Riwayat Ini Menjadi Hasan Liguairi Maka Hadis Ini Telah Diterima Oleh Para Ulama Dengan Kabul Maka Telah Disoihkan Hadis Ini Oleh Para Ulama Semenjak Dahulu Seperti Imam Ibn Taimiyah Di Dalam Kitab Iman Al-Ausat Dan Min Haji Sunnah Mengatakan Hadith Hasan Dan Begitupun An-Nawawi Di Dalam Kitabnya Al-Arba'in Berkata Hadith Hasan Dan Juga Ibn Hazm Di Dalam Kitabnya Al-Ihkam Dan Juga Ahmad Syakir Dan Juga Dari Semenjak Dahulu Al-Hakim Mensaikan Hadis Ini Dan Disepakati Oleh Imam Az-Zahabi Dan Juga Hadis Ini Disayihkan Oleh Ulama Al-Mu'asirin Seperti Asyikh Al-Imam Al-Muhadith Al-Albani Rahimahullah Dan Begitupun Yang Dahir Dari Syekh Kami Muqbil Al-Wadi'i Dimana Dia Mensaikan Fatwa-fatwa Yang Berbicara Tentang Permasalahan Hadis Ini Maksudnya Dia Mengamalkan Hadis Ini Maka Inilah Dari Yang Bisa Kita Berikan Di Pelajaran Malam Ini Maka Kesimpulannya Seseorang Yang Melaksanakan Salah Satu Dari Delapan Pembatal Maka Kita Tidak Menghukuminya Sebagai Orang Yang Telah Batal Dan Berbuka Kuasa Kecuali Jika Terpenuhi Tiga Syarat Sehingga Non Active Dari Pembatalnya Kecuali Jika Telah Jelas Tiga Perkara Padanya Pertama Dia Melaksanakannya Dalam Keadaan Mempunyai Ilmu Dan Yang Kedua Dalam Keadaan Ingat Bukan Lupa Dan Yang Ketiga Dalam Keadaan Bebas Tidak Dipaksa Wanaqtafi Ilahuna Wajazakum Allahu Khair Wabarak Allahu Fi Ilmikum